Buldapi TV TV nya umat Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu'ala Rasulillah pemirsa Buldapi TV mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat baik Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadhan ini semestinya memang sebelum bulan Ramadhan kita sudah mengilmui ya supaya di tengah menjalani bulan Ramadhan sudah dengan ilmu tapi tidak mengapa ada beberapa hal yang ingin kami perbincangan untuk anda seputar bulan Ramadhan dan saya ada di komplek pesantren Sunnah al-Wafa kebuatan Bekasi bersama saya ada beberapa setidak kita sapa beliau ada Ustadz Hayat di usaha Habitullah ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga ada dua orang set yang lain beliau adalah Asatita di sini yang juga pengisi di Puldapi TV ada Ustadz Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga ada Ustadz Fadil Assalamualaikum Ustadz sehingga merayakannya sehingga seperti festival jadinya arahnya seperti festival bukan lagi ibadah ini ini sisi yang sangat disayangkan nah kaitannya kemudian dengan ibadah ada beberapa hal nih yang ingin kami konfirmasikan kita tanyakan ke Ustadz-Ustadz seputar bulan Ramadhan nah mungkin ke Ustadz Hayat terlebih dahulu nih Ustadz berkaitan dengan niat nah ini kan niat kanin Ustadz ya apa salah satunya sebagai pembeda daripada amalan gitu Ustadz ya salah satu tujuan kenapa ada niat nah mungkin Ustadz bisa kulik sebentar Ustadz secara umum ini bagaimana sih semestinya atau sebenarnya niat yang benar itu Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu biahsanin ilahiyamil kiyamah amma ba'ad para pemirsa sahabat bola BTP rahimani wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kesehatan dan juga menerima amal ibadah kita sekalian dan tentu saja juga kita bisa memanfaatkan seoptimal mungkin bulan Ramadan yang tadi kata Ah Aydin adalah bulan yang istilahnya apa ya? Allah subhanahu wa ta'ala mengobrol pahala Allah subhanahu wa ta'ala juga membukakan pintu taubat seluas-luasnya nah kemudian diantara yang harus kita persiapkan, harus kita kaji di samping tentu saja niat yang ikhlas kemudian tekad yang kuat al-azmul anid istilahnya itu kemudian juga bergembira kita harus bergembira Alhamdulillah ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala jadi bergembira akan datangnya bulan Ramadan ini terbalik sunnah sunnah, ya karena ini kan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diminta oleh para salafus salih yang mereka itu sejak 6 bulan itu sudah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi umur sampai bulan Ramadan dan berikanlah umur, sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan itu kan satu harapan yang memang wajar gitu wajar, sesuatu yang harus ada di dalam benak setiap mu'min nah kemudian juga tentu saja kita awali dengan taubat Allah subhanahu wa ta'ala karena bagaimanapun kita ingin mengoptimalkan ketaatan kita kepada Allah azza wa jalla nah sementara kemaksiatan itu akan menghambat ya, sebagaimana kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jaziyah rahimahullah wa ta'ala seandainya kemaksiatan itu tidak ada hukumnya tidak ada hukumannya itu otomatis kemaksiatan itu bisa menghalangi ketaatan oke, berarti karena bulan Ramadan ini bulan ketaatan mestinya sebelum atau saat menjelang memasuki bulan Ramadan kita sudah mempersiapkan dengan taubat betul, ya jadi karena itu karena antara antara taat dengan masyarakat itu tidak bisa bareng sama halnya binaan dengan sunnah sama halnya juga sirik dengan tauhid itu oke, persoalannya gimana Zed kalau misalnya sudah masuk bulan hilal sudah kelihatan Ramadan kita belum menyatakan taubat belum terlambat belum terlambat masih ada ada waktu insya Allah karena sangat disayangkan bulan Ramadan terlewatkan tanpa persiapan tadi ya betul, dan sahabat Nabi SAW itu kan diantara tiga yang celaka itu salah satunya adalah orang yang diberi umur di bulan Ramadan setelah bulan Ramadan lewat dia tidak mendapatkan ampunan baik, berarti ini mestinya setiap kita mendapatkan ampunan agar tidak celaka ya betul, ya di bulan Ramadan ini mestinya keluar bulan Ramadan sudah diampuni dosa-dosanya ya ada komentar para ulama begini sangat makul rasional sekali bagaimana dia bisa mendapatkan ampunan di luar bulan Ramadan sementara di bulan Ramadan saja yang Allah membuka lebar-lebar pintu ampunan tidak dia dapatkan nah makanya itu diantaranya jadi tadi salah satunya juga sebagaimana yang Antum tanyakan adalah mengilmui apa memahami tentang ilmu ya agar ibadah kita itu yakin diterima ya sebab banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa ya sebagaimana sahabat Nabi SAW rubba so'aimin laisa min siyamihi illa ju'wal atos ya bukan bukan hanya ada betapa banyak ya banyak orang yang berpuasa tidak pernah apa-apa melainkan hanya lapar dan haus nah diantara syarat puasa itu ya dan ibadah pada umumnya adalah tadi niat ya sebagaimana sahabat Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radiyallahu anhu hadis yang masyur itu insya Allah ya innamal a'malu bin niyat bahwasannya semua amalan itu tergantung kepada niatnya dan khusus untuk sahum di bulan Ramadan ini niat itu menentukan sah dan tidaknya sahum dia gitu karena kata beliau malam yubayit isyam atau malam yudmi isyam qoblal fajri falal syamalah barang siapa yang tidak berniat sahum sebelum fajar jadi ini sebelum sebelum masuk ya karena kan rentang waktu puasa itu dari mulai fajar sampai maghrib ini sebelum masuk fajar itu sudah 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 niat ya bisa bisa bada maghrib bisa bada isya yang penting sebelum 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 pada waktu sahur nah itu sudah harus ada niatnya karena seluruh amalan itu tergantung kepada niatnya kemudian tadi apa itu niat ya saya baca dalam sebuah kutem yang ditulis oleh Fadilatisya Duktur Said Wahab Al-Kohtoni rahimahullah ta'ala ini saya kalau dengar beliau itu punya pengalaman tersendiri beliau itu salah seorang murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baj rahimahullah ta'ala yang wafat kurang lebih satu tahun yang lalu itu banyak kutem-kutem yang 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 beliau tulis dan murah-murah termasuk Hisnul Muslim yang kecil ada itu paling seneng kalau ke sana cari kutem-kutem beliau itu tipis-tipis murah-murah terus sistematikanya bagus jadi kalau untuk kita belajar atau menyampaikan ceramah itu mudah nah dalam dalam kutem beliau yang berjudul Surutus Salat beliau mengatakan an-niyatu lukatul kalbi niat itu bahasa hati layah taju bin nudki tidak tidak perlu diucapkan berarti amalan hati hati yang melakukan jadi kata beliau kenapa tidak perlu diucapkan karena Rasulullah tidak pernah mengucapkan nah di kita ini sebetulnya lebih terobsesi dengan ucapan ya Sheikh Nawawi Al-Bantani Rahimahullah di dalam kitabnya Safinatun Najah ya itu kan itu izlihat beliau ya jadi beliau tidak tidak punya sanksi apa-apa gitu kan izlihat beliau beliau mengatakan bahwa an-niyatu kos du syai muktaronan bifi'lihi mahaluhal kalbu watalab pudhubiha sunnah gitu kan bahwa niat itu kata beliau menuju sesuatu dibarengi dengan prakteknya ya kemudian tempatnya itu hati nah ini disini ada ada dua yang dikritisi oleh para ulama yang lain pertama muktaronan bifi'lihi jadi dibarengi dengan prakteknya ternyata tidak semua ibadah dibarengi dengan prakteknya kayak sahum tadi kan sebelum praktek sudah niat mau haji juga ya puluhan tahun sekarang sudah niat itu 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 dianggap subhat yang pertama yang kedua beliau mengatakan watalab pudhubiha sunnah dan melaporkannya itu sunnah padahal kalau sunnah itu kan harus ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu izlihat izlihat beliau ya kita menghargainya ya cuman bagaimanapun kan jangankan sekelas Imam Nawawi al-Bantani para imah saja ya dalam masalah furu'iyah ini ya ada ada khilaf ya dan kita tidak harus ikut gitu kan ya selama selama apa yang izlihat beliau itu benar kita ikuti kalau salah ya rujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi artinya gini saya dulu hafal itu kalau mau puasa itu Nawaitu saumagodin ada ifar di syahri romadona hati sanati lillahi ta'ala itu itu bagus gitu bagus cuman benar enggak ukuran atau tidak itu kan dalam ibadah itu ada contoh kan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita berpikir yang wajar baik jadi niat itu letaknya di hati maksudnya amalannya hati nah persoalan gini romantun itu kan antara 29 atau 30 hari nah apakah niat setiap hari pada sebelum fajarnya atau bisa enggak saya mau puasa bulan romantun 29 hari nanti atau nunggu pemerintah deh 30 hari nanti diucapkan saat malam pertama misalnya berkaitan tersebut ada dua pendapat ulama yang pertama ini dari jumhur dulu jumhur ulama mengatakan bahwa niat itu harus dilakukan niat itu harus dilaksana setiap malamnya tapi itu niat itu wajib setiap malamnya sebagaimana hadis yang tadi disampaikan oleh ustaz hadis dari Hafsah raduallahu anha dikatakan malam yujmi malam yujmi an-niyah awam malam yujmi laylah falasyamal barang siapa yang tidak berniat maka tidak ada sebuah baginya itu yang pertama bahwa ternyata niat itu harus diulang-ulang setiap malamnya tentunya apalagi niat ini adalah pembeda dari apa namanya amalan tersebut kalau kita hendak berpuasa ramadhan ada pun disitu juga ada pendapat kedua pendapat dari madhab yang kedua ada yang mengatakan bahwa itu boleh dilaksanakan atau di di jama' ya jama' takdim katanya untuk beniat saya mempuasa sebulan full ya entah itu 30 atau 29 yang penting masuk ramadhan karena ramadhan kita gak tahu 29 kita niat 29 ternyata 30 berarti yang 30 nya gimana diskon diskon lagi dari keumuman hadith dan dari jumlah ulama mengatakan bahwa yang rajih adalah yang setiap malamnya diniatkan nah kalau persoalannya saya lupa saya ngerti besok lusa minggu depan masih ramadhan tapi tadi malam saya lupa misalnya ini malam ketiga atau keempat ini hari kelima tapi tadi malam saya lupa kalau memang setiap malam nah ini bagaimana kalau begini loh kalau masalah niat itu kalau kita lupa niat lalu kemudian kita sawum maka sawum itu kan tadi seperti hadith yang sebutkan orang siapa yang tidak berniat sebelum fajar tiba lalu kemudian dia puasa maka puasaan itu sudah dihitung tapi dia sahur tapi dia sahur dia melakukan sahur 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 sendiri ada niat iya 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 kemudian kan sahur itu sudah niat kan niat itu tidak perlu dilapatkan mereka dengan dengan apa yang kita lakukan itu sudah satu satu apa nilainya nilainya kalau kita berniat kalau kita mau baik boleh tidak saya katakan demikian jadi sahabat pul dhabih kalau kita lupa apa ya ngerti besok ramadhan dan kemudian tadi malam juga sahur tapi gak gak terpintas gitu ibaratnya secara katakanlah ucapan walaupun terbersih dalam hati untuk puasanya gitu karena setahu saya kalau orang mandun yaudah puasa gitu pikirannya kayak gitu itu pembedanya Pak ya artinya adalah apakah puasa ini sebagai rutinitas atau sebuah ibadah yang kita harapkan pahalanya di dalam karena sekali lagi bahwa puasa itu salah satunya adalah seperti Allah seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala kum tatakun semoga dengan puasa ini kalian bertakwa berarti disitu ada nilai ibadah ada nilai pelajaran yang kita harus laksanakan tapi dengan kita melakukan hal seperti itu berarti menyatakan bahwa dia hanya rutinitas bukan sebuah ibadah yang dia benar-benar bersungguh-sungguh di dalamnya seperti itu sekali lagi niat itu pertama walaupun tidak terucap tapi dengan perilaku dia contohnya nih kita mau sholat buhur kita pergi berhudhu kita berangkat ke masjid berarti menunjukkan bahwa kita mau sholat walaupun sebenarnya terkadang tidak kita niatkan secara gerget bahwa kita mau sholat nih tapi dengan apa yang kita lakukan itu sudah sudah kesana ya ini saja berbeda dengan puasa puasa itu harus betul-betul kita niatkan khawatirnya itu menjadi satu rutinitas apalagi puasa ini adalah sebuah ketaatan yang album yang mana Allah SWT mengatakan di dalam hadits kutsi saya yang langsung akan menilainya makanya kepada semua kaum muslimin tidaknya memperhatikan berkaitan dengan niat di dalam tersebut ya cukup ya sekarang ini ada juga nih di Indonesia tentang imsak saya denger ini hanya di negeri-negeri tertentu aja Asia Tenggara khususnya ya nah tapi sebelum tentang imsak ini Ustad mungkin ke Ustad Fadil Ustad sahur itu jam berapa sih gitu ya ini idealnya karena kita sering menyaksikan atau mengetahui beberapa kalangan kaum muslim ini waktu Indonesia Barat misalnya daerah Jakarta dan sekitarnya jam 2 sudah bangun makan sahur gitu kan ya nah padahal subuhnya sekitar jam setengah 5 sebenarnya waktu ideal bukan ideal deh waktu yang sesuai sunnah mungkin ya mendekati sunnah itu sahur itu kapan sebaiknya dilakukan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin thumma amma ba'd tadi berkenaan yang pertama mungkin tentang imsak atau tonton sahur ya waktu sahur jadi waktu sahur sendiri dari kalimat sahur kita bisa mengetahui kemudian waktu sahur yang tepat itu dimana yang pertama adalah makna dari sahur makna dari sahur sendiri adalah akhirul lail atau akhir dari malam hari sebelum subuh yang dimana nabi sallallahu alaihi wassalam juga melaksanakan waktu sahur itu di akhir lail yaitu pada beberapa menit sebelum adhan subuh kurang lebih 15 sampai 20 menit sebagaimana hadith yang disampaikan oleh anas bin malik radiyallahu anhu bahwasannya nabi sallallahu anas bin malik dan juga zaid bin thabit sahur bersama nabi sallallahu sallallahu sallam tersaharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salah kemudian nabi sallallahu setelah sahur bersama kedua sahabat tersebut nabi menjalankan salat bangun untuk salat subuh kemudian anas bin malik radiyallahu bertanya kepada zaid bin thabit karena zaid bin thabit ketika itu adalah seorang yang dekat dengan nabi sallallahu sallallahu anas bin malik bertanya kam bayna al azani wa sahur berapa jaraknya diantara sahur dan juga diantara sahur dan juga diantara sahur dan azan subuh kemudian zaid bin thabit menjawab muddad khamsina ayah ya ini jarak yang ideal untuk sahur itu adalah diantara azan dan juga waktu sahur adalah bimikdar atau dengan ukuran bacaan al-quran 50 ayat yang dimana para ulama memkihaskan bahwasannya itu kira-kira antara 15 sampai 20 menit sebelum azan jadi orang-orang yang sahur atau meniatkan untuk sahur bangun jam 1 atau jam 2 itu tidak dihitung sebagai sahur yang benar sahur yang sesuai dengan sunnah nabi s.a.w nabi makan malam itu jadinya makan malam yang terlambat jadi sahur sebaiknya sekitar 20 menit 20 menit sebelum azan subuh nah diantara azan subuh dan waktu tadi mungkin ada imsak khususnya di Indonesia nah ini bagaimana menurut Islam sendiri untuk imsak sendiri sebagaimana yang kita ketahui di masyarakat kita terutama di Indonesia bahwasannya saya melihat sendiri bahwasannya ada orang yang ketika waktu imsak itu mereka fahamnya adalah bahwasannya itu adalah waktu terakhir mereka makan berhenti total tidak boleh makan tidak boleh minum akan tetapi sebenarnya kita lihat sejarahnya imsak tersebut mengapa ada istilah imsak itu kan sebenarnya awalnya itu untuk memperingatkan bahwasannya waktu ke subuh itu sudah dekat agar manusia tidak lewat dari waktu subuh sebagaimana Allah berfirman maknanya adalah makan dan minumlah sampai waktu fajar tiba dan waktu imsak ini adalah sebagai tanda bahwasannya waktu subuh itu sudah dekat waktu fajar akan tetapi sebagian atau kebanyakan sekarang masyarakat Indonesia fahamnya bahwasannya waktu imsak ini adalah waktu akhir padahal tadi peringatan dan waktu yang paling afdol itu adalah ketika imsak tersebut 20 sampai 15 sampai 20 menit termasuk tadi berarti jadi kalau saya katakan begini salah apa tidak puasa bukan dimulai dari imsak sampai maghrib gitu ya ini 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 yang benar tidak dimulai dari imsak sampai maghrib tidak dimulai dari imsak dimulai dari subuh dari fajar tadi keadaan sampai terbenamnya matahari atau maghrib gimana kayaknya ini imsak ini sebagian kaum muslimin oh ya udah imsak udah imsak langsung gitu ya baik tambahkan ini ada satu kita harus rinci dulu ya yang pertama konsep imsak itu sendiri adalah mungkin pada asalnya itu ikhti-hati kehatian para ulama gitu jangan sampai masuk ke lewatan yang kedua sebetulnya imsak itu puasa imsak itu puasa ya kan asya mulugotan al imsak ya puasa menurut bahasa itu imsak imsak itu puasa aneh aneh kan jadi itu yang kedua yang ketiga justru sebagaimana dikatakan oleh Saad Fadil tadi bahwa yang paling afdol itu sahur itu diakhirkan ya sabdan Nabi S.A.W. perbedaan antara umatku dengan ahli kitab itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur artinya tadi bahwa itu ya di samping menyalahi sunnah yang kedua apa namanya ya justru waktu-waktu yang paling afdol itu di apa namanya tidak diperhatikan gitu kan tidak diperhatikan padahal sahur itu Masya Allah makanya Rasulullah S.A.W. itu dalam hadis yang umum mengatakan tasaharu fa'innapis sahur barokah sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada barokah nah itu dengan hadis tadi kemudian orang wah semangat banget sahurnya setengah dua saking semangat kemudian di sisi lain gimana takut kalau misalnya kelewat nah ini gimana kalau sahurnya nanti nanti-nanti takut saya kelewat subuh malah gitu saya baru bangun justru menjelang subuh kedua-kedua gitu kan jadi gini emang semangat tuh bagus tapi tashadud terlalu semangat juga salah jadi ada dua sisi yang yang salah dalam islam itu ada tashadud ada tasahul ada yang yang meringat-ringatkan gitu lah yang terakhir lah ya udah 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 itu 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 juga harus tapi harusnya di tengah-tengah tadi yang bagus itu apa namanya yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah itu masih 10 menit itu imsak gitu nah ada lagi gini nih kalau misalnya sudah imsak ya kan sudah imsak atau menjelang subuh itu ada yang masih junuk nah ini bagaimana sudah imsak nih bahkan selesai sahur dan subuh dia masih junuk jadi dia memasuki memasuki waktu kuasa dia lagi junuk iya tidak dalam keadaan suci nah ini gimana saya topik nanti sebentar ada tambahan tentang imsak gitu ya biar biar jelas lah gitu ya iya jadi gini tadi sebagaimana saya katakan bahwa itu kehatian-kehatian para ulama sebetulnya jadwal sholat itu juga sudah sudah ada makanya kita lihat dalam jadwal sholat itu yang diterbitkan oleh kemenang oleh apa namanya NU orang Islam itu ada beda kadang-kadang beda 1, 2, 3 menit itu kan saya pernah ada pertanyaan dulu dari seorang insinyur mantan menteri di jamannya Pak Soekarno itu menteri perindustrian dia bilang gitu saya tidak bisa terima katanya penentuan jadwal sholat itu hasil perhitungan eksak kok hasilnya bisa berbeda bisa berbeda gitu kan beda 1, 2, 3 menit mestinya sama gitu saya baru ya juga gitu kan sampai beliau bilang gini coba antum bawa tukang ahli hisab itu kesini terus saya katakan gini baiklah pak saya tanya dulu sama ustad saya ahli hisab nanti kalau saya tidak bisa jelaskan sama bapak baru saya ajak kesini saya ketemu dengan ustad Ali Gozali Allah Yarham ahli hisab di Cianjur itu terkenal terus saya tanya beliau tanda tadi itu kata beliau sebetulnya hasil perhitungan itu sama tetapi meletakkan ikhtiatian yang berbeda ya kehati-hatian itu ada yang 1 menit ada yang 2 menit ada yang 3 menit dan itu masih masih ada toleransi sama dalam azan maghrib juga sama gitu kan makanya kalau sudah sudah masuk oh disini udah ada enggak jadwal saya beda gitu kalau apa sekitar kisaran 3 menit itu masih ada toleransi tadi di apa tapi kan ada ini ada sunnah nabi yang bilang menyegerakan berbuka ya ya tetap sudah masuk ya ya terserah mau ngambil mau pakai yang mana gitu kan yang jelas apa yang dicantumkan disitu itu sudah sesuai dengan perhitungan satu lagi ada masalah yang yang sekarang ini dimana-mana dipermasalahkan bahwa waktu subuh sekarang ini terlalu cepat terlalu cepat dan Muhammadiyah sekarang sudah menambah tapi Muhammadiyah secara resmi sudah menambah Malaysia menambah 8 menit jadi misalnya waktu subuh sekarang setengah 5 sekarang jadi lebih 38 betul bahkan kalau tidak salah Ustaz Dr. Agus Hasan Basari K.H.J. Hasan Basari Mudir Al-Um Habibullah Allah beliau menambah 20 menit dan beliau menulis buku saya juga punya itu dikasih beliau dan saya juga pernah menyaksikan beliau memberikan hadiah kepada Sheikh Ali Hassan Al-Halabi Rahimahullah itu bahwa ini tulisan beliau dan para masih itu membenarkan jadi artinya apa namanya imsak itu gak perlu lagi ya gak perlu lagi subuh yang sekarang aja itu sudah terlalu cepat sudah termasuk cepat ya bukan-bukan karena tadi faktor kehatian sehingga berangi 8 menit dari yang selesai bukan-bukan kalau ini hasil-hasil secara ilmiah makanya kalau kita yang pernah di Timur Tengah pernah di Mekah di Madinah jarak antara sholat subuh kan kalau di Mekah Madinah itu di Saudi itu kan aduan bareng gitu kan mungkin untuk menghindari fitah ya tapi sholat itu subuh itu sendiri-sendiri masing-masing komatnya kali ya gak sama itu 25 menit oh 25 menit sampai 30 menit ditunda karena memang sholat harus pada waktunya kan nah makanya saya suka mikir kok kalau di Indonesia ini habis subuh sampai suruh itu lama kalau di Mekah di Madinah itu perasaan kita duduk-duduk tahu-tahu di Masjid Nabawi atau Sinaram lampu udah mati itu ada suruh gitu kan itu itu apa namanya berkaitan dengan sahur hati-hati tentu harus tapi jangan lantas kehati-hatian itu menyelisihi apa yang ditapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya saya Taufik bagaimana dengan memasuki fajar tapi dalam keadaan diunuk nih udah-udah waktunya puasa kok masih belum suci ketiduran ada pun yang sengaja kita ini udah tidak ada khilaf kalau sengaja berarti batal puasanya kalau sengaja kalau sengaja diakhirkan kemudian datang sholat lalu belum mandi juga sedangkan yang tidak sengaja sebagaimana ada seorang laki-laki hadith dari Aisyah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah bertanya Ya Rasulullah tudrikun salat wa'ana sa'i datang kepadaku waktu salat wa'ana junub dan aku masih junub katanya kata seorang laki-laki ini kepada Rasulullah lalu Rasulullah itu menjawab dengan satu ungkapan yang sama tudrikun salat wa'ana junub sa'asuh saya juga pernah seperti itu datang waktu salat kepadaku dan saya dalam keadaan junub tapi aku berpuasa artinya disini adalah bagi yang dia ketiduran contohnya habis sahur lalu kemudian ketiduran lupa belum mandi dulu gitu kan dia junub lalu kemudian pas bangun udah adan atau mungkin udah komat gitu kan maka boleh untuk mandi lalu kemudian ini tutorialnya berarti tutorialnya bangun tidur langsung mandi dulu jangan makan jangan sahur kalau waktunya tertidur gitu ya karena pemberian nafkahnya mungkin ya pemirsa nafkah batinnya itu tengah malam sodako sodako sodakonya tengah malam kemudian masih panjang waktu kan ya tertidur tertidur bangun-bangun imsak 10 menit menjelang wajar setidur ketentuan pemerintah kita nah ini apa yang harus dilakukan terlebih dahulu mandi nanti dia ketinggalan makan sahur makan sahur nanti mandi di saat pajar juduk dua-duanya artinya adalah sahur itu tidak perlu makan banyak artinya dengan tegukan air saja atau dengan makan kurma saja itu sudah termasuk sahur lalu kemudian seperti itu kalau waktunya memang tapi kalau waktunya masih luas dia boleh mandi dulu lalu kemudian makan sekali lagi bahwa sahur itu tidak diwajibkan untuk makan besar artinya kita bersahur dengan kurma kalau ada kurma kita makan kurma lalu kemudian minum air kalau tidak ada kurma minum air kemudian kalau makan nasi makan ini makan itu sama kurma itu sih ada tambahan ini menarik terutama yang muda-muda mengenai tadi itu semakin yang dijelasan oleh ibu Nanshar itu khabar rahmat dalam hasil wajibkan khabar dan Arthur mudi bahwa beliau pernah mengalami seperti itu berikutnya terus mandi kemudian saum pertanyaan tadi kan mandi dulu atau makan dulu gitu kan ini kan begini bicara masalah islam itu tidak hanya dilihat dari aspek hukum kalau hukum itu gampang boleh tidak tapi ada aspek lain yaitu sisi manfaat maslahat dan madorot maksudnya gini, kalau dia kuat tidak akan masuk angin, tidak akan sakit, mandi dulu tapi kalau dia maunya harus makan dulu, makan dulu karena kalau tidak makan dulu dia masuk angin, sakit nah ini berlaku satu kaedah yang mengatakan darul mafasid moqad damun ala jalbil itu tergantung ya dua-duanya boleh, tergantung situasi dan kondisi nah ada juga kalau tadi kan sekelompok, bukan sekelompok ya sebagian kaum muslimin menengaja bangun tidur di awal malam masih jam 1, jam 2, kemudian sahur dengan alasan biar tidak kelewatan kan sahurnya nah tapi ada juga yang setelah sahur termasuk mungkin mereka nih ya karena kebagian bangunnya jam 2 mereka tertidur nah justru beneran jadinya kelewatan ini sebenarnya Ustaz Wadil sendiri nih kalau fenomena tidur setelah sahur yang terjadi di kalangan kaum muslimin ini bagaimana semestinya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa mursa'il amma ba'd yang mengenai fenomena banyak dari masyarakat Indonesia juga terutama ya banyak yang setelah sahur itu mereka tidur disebabkan tadi mungkin karena minim pengetahuan mereka mengenai waktu afbol ketika sahur itu harusnya kapan maka dari itu mereka berlomba-lomba bahkan untuk bangun lebih cepat hingga sampai-sampai ketika menjelang subuh disitu momen bagi mereka untuk bisa istirahat kembali yang dimana sebetulnya itu adalah sesuatu yang salah dikarenakan kalau seseorang tidur setelah ia sahur maka kemungkinan besarnya ia akan meninggalkan sesuatu yang wajib yaitu menunaikan solat subuh berjamaah di masjid terutama bagi laki-laki dan juga dia akan kehilangan keutamaan solat berjamaah dan juga ketepatan waktu dalam solat akan tetap Nabi S.A.W sendiri disebutkan bahwasannya Nabi juga ketika berqiyamul layl ketika Nabi qiyamul layl setelah selesai beliau qiyamul layl kemudian beliau ittaja' atau beliau tidur telentang istilahnya istirahat sejenak sebelum datangnya waktu fajar atau waktu subuh itu adalah jeda yang digunakan oleh Nabi S.A.W untuk merehatkan dirinya bukan tidur bukan tidur merem terus sampai nyenyak bukan akan tetapnya hanya beristirahat hingga nanti ketika waktu fajar atau waktu subuh kondisi tubuhnya kondisi fisiknya lebih siap untuk melaksanakan solat kurang lebih seperti itu nah gimana dengan orang berkuasa subuh hari tapi banyak menggunakan waktunya hanya untuk tidurnya setelah puasa sepanjang tidur itu hanya puasa itu bagaimana juga Allah akan tetapi saya pernah mendengar bahwasannya hukum orang yang tidur sepanjang hari ketika bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang makruh akan tetapi perlu disampaikan bahwasannya mungkin banyak dari orang awam yang memahami atau mengambil suatu hadith disampaikan bahwasannya ada hadith tapi hadithnya doif disampaikan bahwasannya tidur orang yang berpuasa adalah ibadah kemudian diamnya orang yang berpuasa adalah suatu pahala kan tapi disampaikan bahwasannya hadith diam dia hanya diam oh bukan bukan berarti musuh mulut tapi tidak beraktifitas jadi ketika dia berpuasa pun dia mendapatkan pahala baik dia tertidur baik dia terdiam kan tapi hadith ini adalah hadith yang doif dan tadi sepatutnya bagi seorang muslim yang baik dia mengetahui momentum Ramadan dia mengetahui bahwasannya di bulan Ramadan ini Allah SWT melipat gandakan amalan-amalan sholah yang kita berbuat sebagaimana yang terdapat dari hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu kullu amal ibn Adam yudha'af yudha'af bi'ashri amthaliha ila sabu'ummiati alf itu Allah melipat gandakan amalan-amalan sholaih yang dilakukan seorang hamba ketika bulan Ramadan bisa 10 kali lipat hingga 700 kali lipat dan Allah SWT berfirman wukala ta'ala illa sawum fa'innahu li wa'ana ajizi bihi kecuali sawum dimana sawum disini Allah SWT memberikan kekhususan bahwasannya Allah yang akan memberikan pahalanya yang maknanya adalah Allah telah menyiapkan sesuatu yang besar sesuatu yang baik bagi orang-orang yang berpuasa maka dari itu sepatutnya bagi seorang muslim disini saya ingatkan untuk senantiasa menjalankan hari-hari di bulan Ramadan dengan melakukan amal soleh karena sesungguhnya sungguh rugi ya tadi sudah Ustaz Haid menyebutkan bahwasannya bulan Ramadan ini adalah seperti obral pahala ketika kita melakukan amalan Allah melipat gandakannya lebih dan begitu juga dosa ketika kita berbuat dosa maka Allah akan melipat gandakan dosa tersebut Allahu'ala berkaitan dengan orang yang suka tidak bukan mengisi waktunya dengan tidur maksudnya hampir sepanjang ini seperti bagaimana kalau menurut saya sendiri bahwa betul tadi yang sampaikan oleh Ustaz Haid bahwa Ibn Al-Famadhan itu adalah momentum yang mana Allah memberikan banyak sekali pahala atau lipat gandak pahala tentunya orang yang mu'min yang yang apa yang berdaki yang pintar dia pintar untuk memilih mana waktu-waktu yang Allah lipat gandakan seperti gini hanya orang ibu-ibulah kita beri ibu-ibu ya ibu-ibu pasti tahu dimana tempat-tempat diskon disitu dia akan lari dan mengejarnya kenapa karena disitu ada keuntungan untuk si ibu tersebut nah seorang mu'min yang pintar pun harusnya lebih dari itu ini adalah Ramadan yang Allah beri lipat gandakan dan ini menjadi satu momentum yang harus kita kejar bukan hanya untuk tidur tidur bahkan ada sebagian ulama mengatakan kalau kebanyakan tidur justru itu akan merusak dari pahala si puasa sendiri gitu puasa sendiri karena begini kan di dalam puasa itu dia menahan segala 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 dari lapar haus dari amarah dari perkataan keji dari perbuatan keji kalau tidur tidak ada satu momentum dia menahan diri dari lapar menahan diri dari ingin berbuat keji atau berkata keji gitu kalau tidur itu tidak ada jadi momen pahalanya itu sangat kurang bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahkan itu menghancurkan dari pahalanya Allah ya sudah ini bahkan orang-orang meninggalkan wajah Al-Quran jadinya kalau tidur dia bangun hanya untuk sholat mungkin anak bisa nambahkan bahwa disitulah bekal ilmu itu sangat penting apalagi di bulan Ramadan kalau kita lihat bahwa Rasulullah bersabda khairu umati fibu kuriha sebaik-baik umatku itu di waktu paginya bahkan beliau berat Allahumma barikli umati fibu kuriha ya Allah ya Allah berkahilah umatku itu di waktu paginya sebenarnya momentum untuk memperoleh kebaikan itu hilang termasuk tadi kan tilawatul Al-Quran padarus gitu kan makanya kan dulu orang tua itu kalau di Betawi itu ada istilah jangan tidur pagi rizki di patok ayam gitu kan ternyata itu ada benarnya juga kalau kesiangan tidur cari cari nasi uduk itu aja susah jadi ya itulah apa masya Allah makanya Sadaqah Rasulullah yang mengatakan apa bahwa ilmu itu membawa berbagai macam kebaikan jadi apa namanya berang siapa yang dikendaki oleh Allah SWT untuk memperoleh al-khair di faqihu fiddin yang diberikan kefahaman kefatihan dalam agama semuanya itu apa namanya itu ada implikasi kepada kemudahan untuk mendapatkan rezeki ya Allah Allah Ya Seth Seth Ayat ini sebagian juga kaum muslimin mereka mau tuh menahan lapar dan dahaga tapi mereka tidak melakukan atau mendirikan sholat nah ini puasa tapi meninggalkan sholat ini puasanya sah atau bagaimana ini Seth mungkin kalau dilihat dari sisi sah atau tidak selama puasa itu memenuhi rukun dan syaratnya insya Allah secara fikiyah itu sah hanya seperti orang yang gali lubang tutup lubang gitu kan ya karena kan meninggalkan puasa itu sholat itu dosa besar bahkan orang yang tidak puasa tidak ditanyin tidak diponis oleh para ulama itu sebagai kafir tapi orang yang meninggalkan sholat itu kan kafir walaupun nanti ada rinciannya apakah itu kafir keluar dari Islam atau kufrun dunakufrin tapi ponis itu ada gitu kan makanya rugi sekali dan itu banyak banyak yang begitu puasa kuat tapi sholat tidak kuat gitu kan nah ini juga walaupun tentu saja jangan kita bilang ngapain lu puasa gitu sholat sholat saja kagak jadi dua-duanya enggak anggaplah itu sebuah proses ya dalam melatih dia tapi harus kita ingatkan harus kita ingatkan ya barusan ada orang saya ketemu keluar masjid dia datang nanya di sholat kamu sudah sholat belum saya tahu dia belum belum sholat paling sholatnya seminggu sekali lumayan lah gitu kan jumat saja tapi puasa dia nanya nanti ada kurma ada kamu puasa iyalah tapi sholat sholat dulu sholat dulu alhamdulillah mampir juga sholat gitu kan jadi terjebak dalam rutinitas seolah-olah puasa itu hanya formalitas saja gitu kan ya itu ya baik ini kaitannya dengan sebagian tetangga saudara atau masyarakat kita nih yang berjualan makanan katakanlah yang membuka rumah makan mungkin warung makan nah ini bulan ramadhan ini ini dalam islam sendiri boleh tidak sih membuka dagangan jualan rumah makan warung makan di siang hari bulan ramadhan nah ini saya tanya dulu mungkin yang pertama tergantung yang dijualnya apa kalau mempunyai bahan bahan mentah ya untuk dimasak untuk keperluan buka ya tidak tidak masalah gitu kan tapi kalau jualan untuk dikonsumsi waktu itu buka warung masih apa makan disitu jelas ini tidak boleh karena walaupun ada orang yang apa namanya memakai alibi gitu kan toleransi gitu kan ini kan saya buka warung ini hanya untuk orang-orang kafir ya untuk orang-orang yang tidak berpuasa tetap tidak boleh karena hukum islam itu berlaku untuk semua orang bagi semua orang baik itu dia seorang muslim ataupun non-muslim tetap harus harus tunduk artinya kita tidak boleh dalam dengan alasan toleransi toleransi yang suka disalah fahami gitu kan jadi kita itu ada toleransi tetapi dalam wujud istilahnya itu kalau tidak salah indolensi mengorbankan prinsip gitu kan jelas walaupun dia orang-orang kafir tetap tidak boleh ya karena ada larangan dalam Al-Quran jangan saling tolong menolong dalam berbuatan dosa dan permusuhan jadi itu sudah jelas dan kepada saudara-saudara kita yang muslim yang jualan makanan dan sebagainya jangan takut kehilangan rizki selama kita berhenti karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjanjikan barang siapa yang bertanggung pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka ya berhenti aja stop nanti Allah akan-akan kirim yang yang menentukan rezeki itu yang buka keran rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan bukan apa Allah tahu di mana rezeki kita kita tidak tahu rezeki kita ada di mana tapi rezeki kita tahu kita ada di mana dan Allah tahu rezeki itu ada di mana dan kapan rezeki itu sampai kepada pada kita jadi itu artinya begini bahwa akhirnya ujung-ujungnya lagi kepada ilmu kepada ilmu bahwa rezeki seseorang itu sudah permanen jadi jangan takut jangan takut iya 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 Allah akan memberikan yang lebih besar dan sering kejadian seperti itu ya makanya kan jangan-jangan takut kita saya sering mengingatkan kepada teman-teman pada jamah biasakan sedekah walaupun sekecil apapun itu didoakan oleh malaikat agar Allah menggantinya gitu kan tapi bagi orang yang pelit justru didoakan untuk kebinasaan gitu nah jadi iya insyaallah gitu kan dengan tidak mustahil tiba-tiba nanti kalau dia jualan di siang hari berhenti kemudian tiba-tiba banyak order untuk buka bersama macam-macam itu Allah itu banyak jalan untuk memberikan rezeki kepada kita tapi kalau kita kita juga harus khusnuzon berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ragu juga ya ya itu akan sebatas keyakinan seseorang kepada kebaikan Allah alhamdulillah Allah alhamdulillah masyarakat kalau rumah makannya ditutup pakai tire-tire ayamnya warung ayamnya ditutup pakai spanduk kaki kelihatan justru itu justru itu yang berbahaya karena orang mengira tidak ada yang makan padahal banyak yang makan tapi mungkin di sisi kalau di sisi fikih dari saya itu adalah ada sebagian ulama yang membolehkan saat ketika kita yakin bahwa itu jalur musafir kalau kita tahu itu jalur musafir tidak ada yang mungkin karena musafir boleh untuk meninggalkan kuasa ibtor dan tidak dan tidak mustahil mereka mencari tempat makan kalau dia yakin bahwa itu jalur musafir dan tidak ada mungkin untuk makan di situ maka itu diperbolehkan kalau di sisi di sisi keyakinan dianya betul kalau kita tidak yakin dengan hal tersebut justru kita akan tahu kita akan membantu orang untuk berbuat maksiat dengan niatan untuk apa menyediakan makanan bagi orang lain mencari makanan berkoplasa lu rasa kaya ya gak apa-apa karena bukan lagi siang bolong udah mau kerjakan kalau kalau gini ditulisin siang bolong bukan dari jam 9 sampai selesai 9 pagi sampai selesai tapi ditulisin hanya untuk di take away dibungkus gitu dibawa pulang bukan dimakan di situ itu justru gorong kita tidak tahu itu untuk dimakan untuk yang gak puasa maksiat atau untuk yang musafiat tentunya asalnya adalah kita tidak memberikan akses untuk maksiat pada dasarnya asalnya memang kalau untuk asal hukum jual-beli itu halal tapi ketika di dalamnya ada bentuk kemaksiatan seperti di dalam kaedah usul fikir bahwa jika kemaksiatan tidak terlaksana kecuali dengan hal satu hal itu menjadi satu haram maka jualan tersebut menjadi haram tentunya sekali lagi kalau kita itu secara umum tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita yakin contohnya dari area orang untuk musafir itu untuk musafir lalu kemudian dia makan di situ karena musafir kita yakin bahwa dia musafir maka itu tidak mengapa hanya saja kalau kita yakin bahwa dia orang bukan musafir maka itu jatuh kita mencahwan mengalami isimwa ujah berarti jangan kita layani jangan kita layani baik ya sahabat pula BTV kita kan namanya orang hidup ya dan ketika berpuasa tentu mungkin secara tidak sengaja pernah secara tidak sengaja pernah menelan air liur atau ludah nah ini apakah membatalkan puasanya nah ini menarik nih sehari dua hari sehari mungkin berapa kali kita melakukan hal itu secara tidak sadar ya kan gimana nih Ustaz Fadir untuk air liur sendiri Wallahu ta'ala alam bisawab itu kan sistem yang Allah ciptakan sendiri Allah yang menjadikan air liur itu ada memang bukan dari air yang dari luar kita ambil untuk kita sengaja minum maka untuk menelan air ludah itu sebenarnya tidak ada masalah sama sekali tidak ada masalah dikarenakan itu adalah memang hal yang fitrah yang Allah ciptakan memang seperti itu mulut ini dijadikan ada air liurnya basah maka untuk kita telan itu tidak ada masalah Allah bisa membatalkan menelan air liur bisa membatalkan puasa kalau air liurnya dikeluarkan dulu baru dikumpulin gelap biar tidak tegang mencicipi makanan ini kamarnya dibolehkan mencicipi makanan sebatas apa dibolehkan atau ada bagian yang dilarang dan soal atau mencicipi makanan sahabat Abdullah bin Abbas r.a pernah berkata bahwa asalnya seseorang yang mencicipi al-khal khal itu cukai cukai ataupun jenis makanan lainnya selama tidak melewati kerongkongan maka itu tidak mengapa jadi sebatas untuk mencicipi banyak dari kasusnya ibu-ibu menyiapkan makanan akan tetapi al-imam atau al-syeikhul islam ibn Taymi yang juga memiliki pendapat bahwasannya seseorang yang mencicipi makanan yang dimana sesungguhnya atau sebetulnya yang mencicipi makanan tersebut tidak ada kebutuhan apapun jadi ya iseng aja mungkin ya maka hukumnya makruh ini coba manis ya walaupun tidak lewat kerongkongan tapi hukumnya makruh walaupun tidak tertelan tidak tertelan akan tetapi orang yang apa yang mencicipi makanan karena ya tadi ibu-ibu ya karena itu kan ada kebutuhannya maka itu tidak apa-apa dihukumi sebagaimana orang berpuasa yang berkumur-kumur umur-kumur kan dibolehkan ketika berwudu itu tidak membatalkan puasa maka hukumnya kurang lebih seperti itu ya kita beralih ke usaha Taufik perihal saking senangnya gembiranya kita dengan bulan Ramadan kita kan ya sahabat Buldavis juga menyuruh menyuruh anak-anak kita meminta mereka untuk turut berpuasa nah sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam sendiri terhadap anak-anak di bulan Ramadan ini apakah sudah wajib terus kalau belum wajib terus bagaimana sebenarnya kan dari salah syarat atau syarat wajib dalam puasa itu adalah balik kalau yang belum balik berarti belum diwajiban puasa tapi bagi kaum muslimin yang memiliki anak mungkin tentunya ingin mendidik anaknya untuk menikuti supaya terbiasa dengan berpuasa mungkin semacam tadar rujjah sebagaimana nabi sallallahu alaihi wa sallam mengajarkan anak-anaknya untuk sholat sebagaimana nabi sallallahu alaihi wa sallam mengajarkan ke para kaum muslimin untuk mengajarkan anaknya dengan betadar rujj untuk yang usia 7 tahun untuk dengan dengan secara apa diajak diajak untuk sholat yang 9 tahun maka dengan dipukul begitu juga dengan puasa kita harus kenalkan kepada anak tetap puasa mungkin kita ajarkan anak-anak pertama kali kita ajak dulu kita contohkan dulu orang tua kita kita contohkan bahwa kita puasa kemudian kita ajak mereka walaupun setengah hari contohnya setengah hari dulu tahun depan kamu harus lulus kalau nanti kalau saya bapak akan kasih hadiah contohnya itu menjadi satu ta'lim yang sangat dibutuhkan supaya anak itu terbiasa sehingga nanti anak itu terbiasa kemudian tinggal kita didik bagaimana kita berniat untuk ikhlaskan Allah itu dari saya mungkin ada anak-anak bagaimana terus kalau mereka rewel sikap kita bagaimana ya betul apa yang katakan oleh santopik tadi sudah benar kecuali dalam proses pembelajaran karena pembiasaan tentu sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka jadi ada tahapan-tahapannya yang penting mereka sudah ada kemauan ada ikhtiar ingin melaksanakan ketahatan sesuai dengan kemampuan yang ada insyaallah seperti itu Ustad Ustad di Indonesia ini ada tradisi selama bulan ramadhan namanya ngabuburit seperti ini di Indonesia dimana kalau bisa saya sampaikan bahwa mereka menjalan berbuka pada asar mereka jalan-jalan gak tentu beli juga kagak di orang yang jualan kadang beli tapi ya justru lebih menghabisan waktu untuk jalan-jalannya nah ini dalam pandangannya bagaimana tradisi ngabuburit karena untuk Indonesia tidak bisa dilepaskan seakan-akan tidak bisa dilepaskan dari bulan ramadhan sudah menjadi adat jadi pertama bahwa sebagaimana kita fahami puasa itu tidak hanya mempelajari memperhatikan tentang hukumnya tentang syarat dan hukumnya kemudian juga apa yang membatalkannya tapi juga ada hal-hal yang tidak secara eksplisit disebutkan membatalkan puasa tetapi merusak merusak pahala puasa itu sendiri makanya kan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong atau ucapan yang sia-sia dan mengamalkannya maka Allah tidak butuh kepada dia disebabkan meninggalkan makan dan minumnya artinya bahwa puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa jadi jadi dirusak apalagi yang namanya ngabuburit justru pada saat boleh dikatakan itu saatul ijabah menjelang maghrib itu justru kita harus bersungguh-sungguh untuk mentakorubkan diri kepada Allah untuk berdoa untuk istighfar jadi itu waktu yang 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 luar biasa kemudian disiasiakan dengan ngabuburit ya ngabuburit terus juga ya masya Allah ya ikhtilat kemudian juga banyak yang dilihat yang tidak bisa dilihat itu hal-hal yang seperti itu satu kebiasaan yang 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 tidak tidak baik ya di Islam memang tidak melarang melakukan kebiasaan-kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syariat selama tidak merusak kepada ibadah itu itu sendiri baik jadi ngabuburit yang sesuai dengan syariat Islam kalau menggunakan istilah ngabuburit kemudian sejalan dengan syariat Islam itu yang seperti apa saya ya bisa ngumpul-ngumpul dimana saja tadarus al-Quran ya kemudian juga atau kumpulkan anak-anak diajari zikir petang ya tasbih tahmih takbir tahlil ngajar Quran itu yang ngabuburit juga tapi disitu ada ada berbagai macam kebaikan jadi ngabuburit itu kan apa namanya bahasa lain dari buang-buang waktu padahal waktu itu dalam Islam itu berharga wal asri wadduha wal layri kata orang barat time is money jadi itu padahal yang punya itu kita gitu dan waktu itu yang pertama kali nanti akan dihisap jadi yang pertama kali akan dihisap itu adalah an umrihi fi maafnahu tentang umurnya umur itu dipakai apa itu ada catatannya pakai ngabuburit padahal disitu ada peluang untuk memperoleh pahala dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah ini satu hal yang harus diingatkan kepada saudara-saudara kita apalagi generasi milenial ini ya coba manfaatkan betul-betul hanya beberapa hari saja tidak disebutkan satu bulan adalah dapat kebantuan ayah memadu dan sedikit kesempatan untuk itu tapi waktu yang sedikit itu sangat berharga sekali apalagi mendapat malam layak itu kodar Masya Allah Azza Taufik salah satu yang lain pemirsa atau sahabat pula BTV yang ada di Indonesia selama bulan Ramadhan adalah tradisi bukber ya ini bukber dengan warga komplek bukber dengan teman TK teman SD teman SMP teman Arisan teman kantor dan seterusnya bukber ini fenomena yang sangat sebenarnya jama' ya di Indonesia banyak ini penjelasan dan nasihat setaufik terhadap fenomena bukber saya berkaitan dengan bukber sendiri bahwa bukber itu bisa menjadi positif bisa menjadi negatif tergantung keadaan artinya satu kalau bukber tersebut tentunya kata Nabi Sallallahu salam man abtara sa'iman ya falahu ajru yuslam ta'alahu jadi kalau orang yang memberikan makan minum berbuka puasa maka ganjarannya itu adalah ganjaran puasa orang tersebut yang puasa gitu kan tapi sering sekali di fenomena sekarang itu dijadikan satu fenomena yang bahkan negatif ya artinya teman-teman bahkan dengan pacar seperti itu berkumpul untuk buka bersama itu yang waliyah subillah sudah ada tadi seperti iftilat gitu kan itu yang sebenarnya harus dihindari ada pun pandangan islam sendiri berkaitan dengan bukber itu sudah sangat baik apalagi kalau di dalamnya ada yang traktir contohnya orang traktir ini akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang diberikan makan tersebut seperti itu hanya saya sekali lagi jika apa namanya jika di dalamnya ada beberapa muharramat maka itu menjadi satu hal yang menjadi haram contohnya iftilat meninggalkan sholat meninggalkan sholat gitu kan terus kemudian meninggalkan yang paling utama adalah keluarganya seperti itu itu justru ya yang paling baik itu adalah berkumpul dengan keluarga kan khairukum khairukum dengan ahliikum sebaik baiknya kalian itu adalah sebaik dengan keluarga kalian tentunya itu lebih baik daripada hanya dengan teman-teman saja boleh itu mubah kalau untuk sementara sekali dua kali mubah kalau itu menjadi satu adat setiap Ramadan atau setiap harinya lalu bagaimana dia dengan keluarganya seperti itu kurang lebih kalau dari saya Allah ini masalah ngomongin buka juga nih pemirsa sebenarnya bagaimana sih aturan dalam islam tentang buka puasa karena gini ada yang sepertinya menyepelekannya aku masih kuat nanti lagi mungkin ada yang seperti itu mengakhirkan berbuka puasa satu kemudian fenomena berikutnya ada juga borong semua makanan ini borong semua makanan seolah-olah memang berbuka puasa ini bales dendam nah ini sebenarnya ada kaedah tertentu tidak Tentang perihal atau seputar berbuka puasa ini mengenai buka puasa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua tata cara sahur yang baik Nabi juga memberikan petunjuk kepada kita semua bagaimana cara kita berbuka puasa sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok kudwah bagi kita semua yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyegerahkan berbuka ketika berpuasa langsung buka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazal un nas bi khairin ma ajal fitra ma ajal fitra jadi manusia itu senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerahkan berbuka puasa jadi orang-orang yang berbuka yang menyegerahkan berbuka sesukunya Nabi sallallahu bersabda mereka berada di dalam keadaan yang baik maka dari itu dalam beragama itu kita tidak mengedepankan perasaan tidak mengedepankan kekuatan fisik kita akan tetapi kita mengedepankan qawlullah wa qawlur rasul dimana petunjuknya seperti itu yang dimana fenomena terjadi bahwasannya orang merasa dia lebih kuat dia bisa melebihi maghrib gitu ya tapi sungai itu mukhalif lissunnah atau menyelisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana tentunya beragama itu adalah satu hal yang harus kita mengedepankan dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengedepankan akal kita atau kemampuan kita walahu ta'ala alam bisau bagaimana dengan marahnya menu-menu kekuasa yang kamu sendiri hampir semuanya yakolahnya ada yak buahnya ada yak gorengannya ada semuanya dalam satu meja bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kulu wa syurub wa la tusrifu makan dan minumlah Allah subhanahu wa ta'ala membuat apa menjadikan makan dan minum itu mubah bagi kita semua tapi Allah juga mengingatkan wa la tusrifu janganlah kalian berlebih-lebihan Allah subhanahu wa ta'ala oke jadi bagaimana sih apa ukurannya terlibat pada kelebih-lebihannya berlebih-lebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah pernah menjelaskan bahwasannya dalam perut ini kita harus membagikan jadi ada pembagiannya sulus li to'amihi wa sulusun li syarabihi dan kemudian yang terakhir adalah sulusun li nafas jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita petunjuk bahwasannya makan itu yang mencukupkan hajat kita seperti tadi jadi kita harus menempatkan minum itu sekian makan sekian dan kemudian kita sisakan space untuk bernafas artinya apa kita tidak makan berlebih-lebihan hingga apa begak gitu ya sampai kita kemudian orang-orang yang seperti itu akan lalai terhadap ibadah terima kasih sebetulnya apa namanya meneladani rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam segala hal termasuk dalam kadar makanan menu makanan dan beliau sallallam memberikan contoh bahwa menu berbuka yang terbaik itu adalah rutom kurma yang masih segar sebentar Ustaz ini mahal loh di Indonesia ya kan ada 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 opsi yang lain kalau tidak ada rutom tamer kalau tidak tamer air air putih cukup nah coba ternyata itu semuanya itu kenapa kenapa yang disebut kurma tidak buah yang lain padahal di Arab itu kan juga banyak buah-buah yang lain ternyata kan buah kurma itu satu buah yang spesial ya tadi mahal ya kan tapi mahal juga kan kalau kita beli kalau ada yang nyaji kan kemudian juga ternyata kurma itu buah yang tahan bakteri ya tahan bakteri kemudian juga mengandung vitamin vitamin dan gizi yang luar biasa tidak ada tandingannya gitu kan nah kembali lagi kita ini terjebak kepada kebiasaan ya seolah-olah buka puasa itu tadi balas dendam gitu kan nah saya punya pengalaman ya Hatta di di Saudi itu itu para mukimin itu kalau buka kalau kita kan senang di masjid ya masjid tapi apa namanya disitu terasa ada uh huah walaupun dengan saudara-saudara kita yang kulit berbeda bahasa berbeda komunikasi hanya pakai bahasa Tarsan tapi kok ada hati kita itu menyatu gitu kan menyatu sebuah kenikmatan menu-nya juga sesuai dengan yang Rasulullah saya menjurkan gitu kan tapi ini saya sering lihat teman-teman para mukimin ini lebih suka buka di hotel untuk di luar saya pernah tanya dan yang pertama kali diserbu apa bakwan ya bakwan lontong gitu kan saya bilang akhi ini yang sunnah itu makan kurma ini rutob dia bilang iya Ustaz rutob sunnah tetapi bakwan wajib rutob sunnah bakwan wajib jadi terjebaki dalam kebiasaan itu tadi kan lebih lebih mengutamakan selera daripada sunnah padahal bakwan itu kan maaf ya makanan yang digoreng itu harus harus satu makanan yang paling harus dihindari gitu kan karena apa namanya para ahli kesehatan mengatakan 60-70 persen sumber penyakit itu di perut gitu kan disamping halal juga yang baik dan juga jangan jangan berlebihan ya kita ikuti aja sunnah Rasulullah insya Allah selamat dunia akhirat jadi mulai dari sahur sama dengan berbuka kita ikuti bagaimana sih Rasulullah dalam mengawal kuasanya sampai akhiri kuasanya saya punya pengalaman pengalaman ketika sakit beberapa dokter bahkan profesor dokter para dokter ahli saya berobat ke situ tapi tidak mendapatkan kepuasan batin suatu waktu ada yang teman yang mengatakan coba Antum berobat ke sini ada sinseh parmakolog dia dokter juga masih muda tapi dia bilang harus ada sanad gitu kan biar anak sanadnya gitu kan pas anak konsultasi dengan dia subhanallah ternyata yang pertama kali dilakukan itu bukan apa namanya terapi apa obat apa yang harus diberikan kepada pasien ini tetapi membersihkan dulu isi perut isi perut dulu jadi pola makan dulu pola makan dulu saya bilang sodakor sosial sampai dia bilang ya memanggil Pak Kiai dia seorang Chinese tapi apa namanya mau alaf tapi subhanallah dia puasanya itu udah puasa daun dia bilang Pak Kiai kalau saya tahu dari dulu ternyata semua cara pengobatan itu ada dalam Al-Quran dan hadis saya tidak akan capek-capek ngambil S3 di luar negeri subhanallah jadi puasa ini Masya Allah saya sering mengatakan bahwa disariatkannya puasa itu bukan hanya sebatas kewajiban tapi juga kebutuhan jadi antaranya kaitannya dengan kesehatan Masya Allah walaupun ada hadis doib ya sumu tasihu tapi apa namanya bagaimanapun hubungan antara pola makan yang benar yang baik dengan kesehatan itu sangat terat sekali Allah baik jadi memang harus dihindari ya berbuka dengan atau secara berlebihan ya ada juga fenomena di Indonesia ini karena Indonesia ini majmuk dalam hal mata pencaharian warganya warga negaranya Zatofik bagaimana sih mensiasati bagi seorang kulibangunan harus libur selama bulan Ramadan atau bagaimana sementara dia hanya keterampilannya disana kulibangunan kulibanggul misalnya Tentunya tadi seperti yang sampaikan oleh Ustaz Hayat kalau dia sanggup untuk dia bekerja lalu kemudian walaupun disana ada khilaf para ulama salah satu saya pernah diajarkan oleh Syekh Ajazi ketika saya masih di bangku kuliah di Livia dia mengatakan bahwa ada satu fatwa yang mengatakan bahwa untuk kulibangunan khusus karena ada masyarakat di dalamnya maka boleh dikodoh tapi Allah pada dasarnya adalah ini adalah ramadhan kalau kita bisa untuk meninggalkan kerjaan kita untuk ramadhan ini maka itu jauh lebih akhbar insyaallah Allah akan berikan rezeki dari yang lain atau mungkin boleh jadi dia mengumpulkan untuk apa namanya rezekinya mencari rezeki dulu sebelum ramadhan lalu kemudian ramadhan dia istirahat untuk ibadah ala kuliah mungkin nanti saat ada masukan lain tapi yang jelas bahwa bulan ramadhan adalah momennya para muslimin yang mana kita jangan siap-siapkan momen ini kalau puasa mungkin bisa dikodoh tapi momen banyak pahala di dalamnya itu tidak bisa kita ulang dan belum tentu kita bisa sampai ke usia yang kita tentukan Allah menarik sekali memang bicara soal momentum tadi jadi bulan depan bukan ramadhan lagi sudah hilang semua nilai-nilai momentum tadi usah dayat gimana nih orang-orang yang pekerja seperti kulit bangunan gitu dalam hal puasanya ya kembali sebagainya dikatakan oleh topik tadi bahwa ini momen yang Allah berikan itulah para salah pusoli itu kan bekerja sebelas bulan itu untuk satu bulan untuk bekas satu bulan ini kita terbalik terbalik macam orang yang menjadikan momentum bulan ramadhan ini untuk berjualan karena lebih laku dari fashion dari makanan karena orientasi dunianya lebih kuat itu yang pertama yang kedua untuk itulah kan sebagaimana saya katakan tadi di awal bahwa apalagi puasa harus ada tekad yang kuat azam kemudian niat yang ikhlas kemudian ada perjuangan ada perjuangan ya kemudian kan kalau kita sudah punya tekad Allah SWT merintahkan kalau kamu sudah bertekad berserah diri kepada Allah SWT menurut pengalaman yang saya lihat seberat apapun orang kerja kalau tekad yang kuat Allah menjanjikan apa tawakal kepada Allah SWT wa mayyatawakal Allah fahuah hasbuh barang siapa yang berserah diri kepada Allah SWT Allah akan memberikan kecukupan saya punya pengalaman pengalaman yang konkret saya itu orang kampung tinggal jadi rumah desa saya itu dulu kalau mau belanja beli barang-barang itu itu 14 kilometer itu bapak saya paman saya terus orang-orang sana itu itu kalau belanja itu dipikul dipikul dan bulan Ramadan itu mereka masih kuat gitu mereka berpuasa berpuasa mereka masih masih kuat gitu padahal ukuran-ukuran kita tukang kuli bangunan dan sebagainya jadi pertama itu bahwa harus mujahadah dulu kalau tidak ada kesungguhan tidak ada perjuangan tapi kalau dia memang betul-betul memang tidak kuat gitu dan tidak ada alternatif lagi kalau dia tidak bekerja akan jadi masyarakat bagi dia menyelidikan dia ya kembalilah kepada hukum asal layu kalifullahu nafsan illa usaha bagaimana ini enak ya ini mati selama itu ini sahabat pulabi kita punya otokritik ya kita dikritik sama saya hayat selama 11 bulan kita menanti nanti bulan Ramadan untuk apa untuk habis-habisan kita berbisnis di bulan Ramadan beda dengan salah pusho lah ya 11 bulan mereka menanti bulan Ramadan dengan ibaratnya menabung berbekal kemudian bulan Ramadan benar-benar untuk beribadah ya Masya Allah ya Ustadz Fadil bagaimana sih manajemen tata cara begadang yang saya dengar syariah di bulan Ramadan kan karena anehnya ya aneh di bulan Ramadan ini ngantuknya kok kayaknya gak dateng-dateng gitu ya di malam hari kok apa gitu abis-abis masih bisa melek ngobrol dan seterusnya sampai akhirnya tidurnya larut sebenarnya ini fenomena begadang di bulan Ramadan ini bagaimana dan kalau misalnya orang belum bisa tidur di malam hari bulan Ramadan ini semestinya harus bagaimana bismillahirrahmanirrahim untuk fenomena bergadang sendiri sebenarnya seorang yang pintar seorang yang pintar dia bisa memilah dan juga memilih tentunya dengan apa ya perasaan kekuatan masing-masing yang dimana begadang ini juga bisa menjadi negatif ataupun positif yang dimana positif ketika ia menjadikan begadang tersebut sebagai wasilah dia untuk beramal soleh karena dia pasti mengingat bahwasannya ini adalah balik lagi momentu ini adalah bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala lipatkan atau lipatgandakan bagi kita semua amalan-amalan yang kita perbuat dari amalan-amalan soleh tapi dari faktanya dan banyak dari yang terlihat fenomena masyarakat dan juga mungkin dari pengalaman sendiri bahwasannya begadang ini jika tidak dibutuhkan jika tidak diperlukan maka lebih baik kita mempersiapkan diri kita untuk kiamul layl nantinya atau untuk beribadah kembali ketika bangun nanti lebih baik kita mempersiapkan diri kita dengan istirahat dengan tidur karena itu juga sebagai fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah jadikan malam itu sebagai liba sebagai pakaian untuk kita maksudnya adalah tempat untuk istirahat akan tetapi kalau menurut saya itu balik lagi kepada pribadi masing-masing apabila ia bisa menggunakan waktu malamnya dengan baik maka tentunya itu bagus juga untuk dia tetapi jika ia ketika begadang hanya isinya kelalaian mungkin main hp main game itu lebih baik dijauhi nafsunya itu ditahan dulu lebih baik ia tidur ia berniat untuk menjadikan dengan tidurnya ini kemudian bangun besok pagi dengan lebih semangat bisa menjalankan ibadah lebih banyak lagi itu lebih afdol ketimbang begadang Allah ta'ala alam usaha usah taufik nasihatnya untuk kaum muslimin usah taufik untuk kaum muslimin yang belum bisa datang ngantuknya di malam bulan ramadhan belum datang ngantuknya harus diisi dengan kegiatan apa terutama di cek dulu takut itu menjadi penyakit di cek dulu ke dokter kalau ada obatnya obat tapi kalau menurut saya insyaallah dengan dia apa namanya sering mentirauah quran menyebukkan diri dengan ibadah itu rasa ngantuk itu akan datang aneh ketika membaca al-quran datang ngantuk begitu sekali lagi tadi kata usah tadil jika kita bergadangnya dengan menhapai itu tidak akan datang ngantuk kenapa kan karena sudah menjadi satu apa namanya syaitan dirinya karena syaitan itu kan ada dua ada syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia dan syaitan kalangan manusia salah satunya adalah nafsu diri artinya adalah itu menjadi satu apa namanya nafsunya dia sehingga tidak datang ya rasa ngantuk beda dengan ketika kita berjumpulan itu akan datang jadi solusinya adalah pertama cek dulu mungkin itu menjadi satu penyakit yang harus diobati kedua seringlah meminta kepada Allah untuk dimudahkan segala yang kita inginkan insyaallah jika kita meminta kepada Allah ya Allah saya ingin istirahat istirahat supaya besok bangun dengan semangat lagi untuk beribadah insyaallah Allah akan kabulkan insyaallah begitu yang jelas kata roma irama liriknya roma irama ya menggadang itu tidak ada perlu tidak perlu penyanyi penyanyi saja itu tidak ada faidahnya apalagi kalau kita merujuk kepada kebiasaan rasulullah s.a.w. banyak hadis diantaranya dari abib arzah yang menjelaskan kata yakrahun naum qoblal isya wal hadis sabadah s.a.w. itu tidak menyukai tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelah isya itu kemudian juga dari insya r.a mana marasulullah ya ti qoblal isya walasamar ba'dah jadi beliau tidak pernah tidur sebelum isya dan tidak pernah berbincang-bincang setelah isya itu insyaallah hadis-hadisnya makanya mungkin ya kebiasaan di masjid nabawi di masjid ilmu kenapa kajian-kajian itu dari maghrib ke isya sebab itu adalah waktu-waktu yang produktif masih press kalau sudah isya itu sudah sudah ini sudah ngantuk sudah lelah makanya kembali apa yang disampaikan oleh para asal tidak kita tadi bahwa ya teladani saja rasulullah s.a.w. insyaallah termasuk apa namanya bagaimana pola tidur pola ngobrol dan sebagainya orientasikan orientasi semua kegiatan kita itu untuk beribadah kepada Allah s.w.t demikian perbincangan kita seputar permasalahan kontemporer bulan ramadhan dan puasa dari pondok pesantren mahat kebuatan bakasi undur diri semoga Allah senantiasa memberkai kita dan menerima amal-amal kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pul dhabi tv tv-nya umat islam selamat menikmati terima kasih